Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Pakpak Barat Sumatera Utara melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek fisik tahun 2019 di Kabupaten Pakpak Barat. Dari 11 lokasi proyek yang dikunjungi, 10 titik proyek dinilai terindikasi dugaan korupsi karena kondisi pekerjaan yang terkesan asal jadi. Tim Komisi 2 DPRD Kabupaten Pakpak Barat menemukan ada dugaan korupsi dari pelaksanaan proyek tahun 2019 di dua instansi, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktanya kondisi proyek hanya selesai sekitar 30 persen, tapi dana realisasi pembayaran sudah dibayarkan 95 persen. Selain itu banyak juga proyek yang terkesan dikerjakan asal jadi. Seperti proyek pengaspalan Ring Road Terusan Jalan Laem Balno menuju Napatolang yang berbiaya 5,6 miliar lebih. Selain kondisi pengaspalan yang sudah rusak, tembok penahan badan jalan dan juga jembatan juga belum selesai dikerjakan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pakpak Barat menilai proyek-proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pakpak Barat terindikasi dugaan korupsi dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, ia akan membuat laporan untuk dievaluasi bersama pimpinan DPRD dan melaporkan dugaan korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan. Kondisi fisik di lapang setelah membutuhkan. Bisa kita korek ini kok. Pengecilan kadeh kan, pengecilan baru jalan lagi. Ini kan pengecilan. Belum lagi tembok ini. Tembok. Tembok dahari terbak, men.